Halo Youtube, welcome back to my channel Bangsan DTP Oke, sorry banget ya suara, agak berubah sedikit karena lagi flu Dan di tangan saya hari ini sudah ada satu buah lensa Ini adalah lensa wide dan juga lensa makro dari Apexel ya Dan ini saya beli di Shopee Cuma ini untuk pengiriman luar negeri ya Tapi saya lupa kemarinnya ini tipenya apa ya Saya beli ini untuk perlengkapan kayak ngambil-ngambil video gitu ya Mungkin nanti dipakai buat, apa sih ya Wide-nya yang penting itu lensa wide yang buat lebar Karena kalau misalkan terlalu dekat kita ke kamera itu jadi besar kayak gini Jadi nggak bagus gitu ya Nah kalau nanti pakai lensa yang wide jadi agak lebar Kita dekat dengan kamera pun seperti di kamera preview-nya kan lebar kayak gitu ya Ini saya beli di kisaran harga berapa ya kemarin ya Saya buka Shopee dulu Ini kemarin saya beli harganya nggak nyampe 100 ribuan Ya, tapi dari luar negeri makanya agak murah ya Nah saya dapat di harga di 57 ribu rupiah ya 57 rupiah Apexel Pond Lens Kit 0,45x Super Wide Dan juga 12,5x Super Macro Lens HD gitu tulisannya disini ya Nah kata orang sih Apexel itu ada yang KW ada juga yang bener-bener original gitu ya Tapi saya nggak tahu yang mana yang KW yang mana original Yang saya lihat disini gambarnya lumayan menggoda Jadi saya beli aja deh langsung ya Oke tanpa menunggu waktu lama lagi langsung aja kita unboxing Dan langsung nanti kita akan review lensanya itu seperti apa Let's go! Langsung aja deh kita unboxing ya Ini dia paketnya Sebenernya ini bukan hanya ada lensa di dalamnya Juga ada hands-free atau headset ya Cuman saya nggak mau review headsetnya Sekalian aja kemarin beli headset karena harganya lumayan murah juga gitu ya Dan sepertinya bagus juga gitu loh kualitasnya Dan ini datang kurang lebih sekitar 10 harian ya 10 harian atau 15 hari sih kalau nggak salah ya Emang agak lama karena pengirimannya dari luar negeri Langsung aja kita unboxing ya Ini kalian akan lihat sama-sama kita ya Buka Mana kira-kira isinya Oke Ternyata dikasih Apa sih pengaman? Busa ya Kayak sterofoam Langsung kita unboxing Sorry banget ini ya meja berantakan Belum sempat dibersihkan Langsung ambil Nah ini dia Nggak ada tulisan Apexelnya sih ya Wah Kayaknya emang beneran KW ini Nggak apa-apa ya Nanti kita coba Terus ini Wow apa nih Oh ini hands-free nya itu ya Masih cerbukanya Oh iya 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 Nah mantap ya ada case nya Hands-free dari Cina ya Ada case nya Nanti aja deh yang ini Singkirkan aja dulu Dan yang kita perlu lihat Adalah lensanya ya Kemarin kalau nggak salah saya beli yang warna hitam Yang black ya Dan ini Waduh Packing nya Kayak bekas bongkaran gitu ya Langsung kita lihat Seperti apa Isi di dalamnya Oke Kita dapat case Bentar dulu ya Ini di belakangnya kayak gini Terus Nggak ada sih tulisan Apexelnya ya Kayaknya ini memang KW Tapi Sekawai-kawai nya Dari Cina Saya anggap masih bagus sih Kemarin saya beli Mi clip-on yang dual Itu murah banget Cuma 60 ribuan Dapat Mi clip-on dual ya Jadi Kalau di Indonesia sih Kayaknya mahal Ini kita dapat Penjepitnya Penjepitnya Untuk ke Ke HP ya Terus Udah kosong Dan ini lensanya Lumayan gede ya Nah lensanya lumayan gede Kayak gini Dan Coba kita buka langsung Nah ini dia Lensanya Dan disini ada tulisan 0,4 kali White angel lens With macro Seperti itu tulisannya Ini bahannya Metal ya Bukan plastik Metal Dan ini lensanya Ada dua ya Karena dia Menyatu jadi satu Kalau mau pakai yang macro Kita bisa pakai lensa yang ini ya Nah ini yang macro Ini yang Kalau digabungin Jadi Wide angle Oke Kita buka dulu disininya Nah Seperti itu ya Ini penjepitnya Dan ini Kita pasang disini Ini baru pertama kali sih Saya beli lensa buat Handphone ya Saya belum pernah ada pengalaman Disini kayak ada Karet-karetnya gitu Ya Biar enggak Licin kayaknya ya Enggak ada Dikasih lap gitu ya Enggak ada ya Enggak ada dikasih lap Biasanya sih Ada lap Enggak ada Oke Saya akan coba untuk Handphone saya yang satunya Ini Handphone saya yang satunya ya Lihat kameranya Ini Misalkan ini ada Cutter ya Sekarang Saya coba untuk Taruh Ini Lensanya Ke Lensa Ini Lensa Handphone saya Yang utama ya Enggak jadinya kayak gitu Coba saya lepas ya Wih Emang kelihat ya White Angelnya ya Coba kalian lihat Kita taruh pas di Tengah-tengah Seperti itu Mantap ya Tidak ada Sisa-sisa Hitam-hitam di pinggirnya Full Full Layarnya full Dan Coba kita lepas lagi Tuh Kayak gitu Coba sekarang Coba sekarang saya pakai Kamera depan Kamera depan Nah ini saya lagi Pakai kamera depan Saya pasang Nih Bedakan ya Bedain Sekarang saya pasang Lensanya Dan saya lagi Agak jauh ya Jadi agak jauh Saya lepas ya Tuh dekat ya Mantap Nah sekarang nanti kita akan Coba review langsung Menggunakan kamera utama Yang saya pakai saat ini Saya pakai kamera dari Handphone Sony XJ1 Ya So Coba nanti saya pasang dulu deh Ya Kita langsung Review-review Oke teman-teman Kali ini saya sudah menggunakan lensa White Angel Ya dari Lensa Apexel sih Namanya kalau di Shopee ya Tapi ternyata Yang datang sih Gak ada mereknya sih Saya lihat ya Cuman White Angel gitu doang Dan ini Sepertinya di Samping Pojok kiri Atas ya Agak-agak Burem Dan Apa Saya aja yang kurang pas Naruhnya nih ya Ntar dulu saya Coba Taruhin pas Pas ya Gimana Nah ini Ini sudah Menggunakan Lensa White nya Ya Ini Saya coba untuk Nah ini adalah Jarak Full saya Tangan saya ya Kedepan Ini jarak full Sekarang saya coba Untuk Melepaskan Lensanya Gimana perbedaannya Nah Ini saya Tidak pakai lensa Dapatnya segini Sekarang saya Pakai lensanya Lagi Beda ya Enggak susah Ngepas ini Nah ini pas Kayaknya Oke Saya ajak Jalan Coba lensanya Jadi agak Jadi agak ada Miring gitu ya Di pojok-pojoknya Saya taruh dulu deh Ini gimbal Apa Gimbal saya Taruh dulu disitu Oke Nah jadi di pojok-pojoknya Sudut-sudutnya itu Kayak Melengkung ya Nah Kalau misalkan Kita lepas Kayak gini Nah Bedanya kayak gitu ya Jarak Dan sekarang Saya coba untuk Kamera depan Kita beralih ke Kamera depan dulu Oke Sekarang saya Tidak Menggunakan lensa Dan ini lensanya Sekarang Saya coba untuk Pasangin lensanya Ya teman-teman ya Ada hitam-hitamnya ya Nah Kurang lebih kayak gini ya Kalau saya pakai lensa Wide depannya Jadi Jarak saya saat ini Dengan kamera Dengan handphone Itu Dekat yuk Cukup deket ya Saya tidak sampai Kalau pull tangan saya Jadi kayak gini Jadi kayak Apa ya Kayak Pakai kamera ini Kamera action Action cam Cuman ada hitam-hitamnya Di pojok kayaknya Kayaknya kurang Kesini deh Kita bisa-bisa Aturnya sih ya Ada kena sedikit Kayaknya di itu Pas tengah Ini udah pas di tengah-tengah Padahal ya Oke Nah Kayak gini Jadi kalau misalkan Saya lepas Ini lensanya Ini saya tidak pakai clip-on ya Saya lepas Jadinya kayak gini Tuh Bedanya ya Ada Cuman tidak terlalu Jauh sih ya Tensel wide-nya Nah Kayak gini Jadi kelihatan saya Kayak Lagi pakai action cam Gitu Dan saya cuman pakai Kamera handphone ya Jadi bisa Lebih Luas Dia nangkapin gambar Cuman kelihatannya Ada lengkungan-lengkungan Di bagian sini Lengkungan di sudut ya Dan di atas ini lengkungan Jadi kayak Ada juga sih sebenarnya Kalau kayak gini kan Rata ya Kayak gini rata Nah ini teman-teman lensanya Makronya Kita mau coba makronya Yuk kita coba makronya Kita kalau Mencoba makronya ini Kayaknya harus lihat-lihat Pemandangan deh Yuk kita kesana dulu Pemandangan yang kecil-kecil gitu ya Kalau untuk makronya Sambil santai duduk disini dulu gitu ya Saya lepas dulu Untuk lensa wide-nya ini Ya Karena yang gede ini wide-nya Kalau yang kecil itu Untuk makro Taruh disini dulu ya Lensa wide-nya Dan kita gunain yang Makro ini ya Yang makro ini Ini pastinya Akan membuat gambar jadi Burum ya Karena dia Bisanya Buat Apa Apa itu namanya Ngesut Ngesut Objek yang deket-deket Yang deket banget ya Kita cari deh Objeknya yang deket ya Apa ya Daun atau bunga gitu Nah Seperti Apa ya contohnya ya Susah banget nyari Objeknya nih Ini aja deh Nah Kita taruh disini Tanamannya Kalian bisa lihat Ini deket banget ya Nah ini makro lens Ini deket banget ya Ini kurang lebih jaraknya dengan lensa Itu kayaknya 5 sentian 5 sentian Dan Nah itu bisa kalian lihat ya Jadi kalau ada semut atau binatang kecil itu kelihatan dengan jelas Sekarang Sudah saya deketin tangan saya Tuh lihat Sidik jari saya pun kelihatan Nah itu ya Kita cari objek yang lebih Sambil kita foto ya kayaknya ya Objek yang lebih Bagus gitu Kita cari yang cahayanya agak-agak bagus juga gitu Kita maju Kita maju Dan saya jepret dulu Satu dua Saya jepret lagi Satu dua Saya majukan lagi Ini deket banget ya Deket banget Oke Nah ini Saya mau menjepret Objeknya bergerak ketiup angin guys Bentar Wah ini deket banget nih Satu Wih mantap ya bagi yang hobi fotografer Satu Dua Tiga Agak susah-susah Gampang sih ya Ngambil gambar kecil-kecil gitu Oke Kita kesana lagi Saya lepas ya Oke Lensa makronya saya lepas Kita sambil cari Aduh ada notifikasi apa lagi Kita cari objek yang tidak tertiup angin Mana ya contohnya ya Aduh kok susah banget nyari contohnya nih Iya 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 Objek yang tidak teri binatang nih kayaknya Ntar ya Ini ada-ada aja hobi Bentar saya balik dulu Oke Kita Cari semut Mana semut Nah ini semut nih Nah itu kan semut kan keliatan kan Deket banget ini Satu Dua Tiga Semutnya gerak-gerak ya Susah Oke 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 Satu Dua Tiga Oke Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Tadi saya menggunakan lensa makro Dan juga lensa white Ya dari Shopee Ini saya bilang dari Shopee aja Gak ada mereknya Susah sebutin mereknya Kalau di Shopee sih mereknya Apexel gitu Dan review-review Apexel itu kan bagus-bagus gitu Ini lumayan bagus Dengan harga kurang lebih Gak sampai 70 ribuan ya Harga segitu Saya anggap sih Worth it Dapat ini Dan nanti kita bisa bikin video yang lebih lebar Angelnya Atau mungkin Ngambil foto-foto Benda-benda kecil Dengan menggunakan lensa makro ini Sekian dulu deh review Bang Sandi kali ini Terhadap lensa ini ya Untuk kalian yang pengen coba-coba Boleh lah Nanti cari-cari aja di toko online Banyak di online shop ya Maksudnya Thank you dulu teman-teman ya Yang sudah subscribe Yang like video ini juga Yang belum subscribe Subscribe dong Ya Mas Sandi pamit dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.